. Kejaran. Kevin. Yang keras? Kotak. Wow. Keren banget. Sesuai banget sama apa yang gue pikirin. Simbolnya. Kotak yang ngisa. Lingkaran. Dan aku ngomong berkali-kali sampai akhirnya pas dibakar, kesisa cuma bentuk itu doang. Amazing. Menurut saya ini berhubungan dengan emosi bahagia. Memori masa kecil kamu. Tidak sendiri, tapi berhubungan dengan orang lain. Kejadiannya berhubungan dengan penglihatan juga. Dan ini aktivitas yang kamu lakukan di dalam ruangan. Kemungkinan besar itu di pagi sampai siang, sore. Berhubungan dengan pencapaian, keberhasilan. Dedikasi kamu ya terhadap keinginan orang tua kamu, betul ya. Bahkan kalau kamu ingat membuat kamu terharu ya. Mungkin bisa menetekan air mata ya, betul ya. Masih ada hubungan darah dengan orang ini. Seperti adik, bukan, kakak ya, betul ya. Bukan di dalam ruangan, tapi di luar ruangan ya. Saat kamu 8, 10, kurang lebih seumuran seperti itu ya. Menurut saya kamu kecil sekali waktu itu. Memori ini berhubungan dengan kegiatan berdua sama kakak kamu ya. Menurut saya kamu tipenya adalah seorang pemikir, sentimental, emosional. Lebih suka melewatkan waktu sendiri dibandingkan dengan orang lain. Ini biasa kamu lakukan dengan kakak kamu, betul ya. Dan kamu adalah orang yang berpikir lebih panjang, begitu. Tapi sayangnya saat kamu melakukan kegiatan ini, orang tua kamu mengetahui kegiatan ini, betul ya. Jadi pikiran panjang kamu sudah tercium sejak lama, sebetulnya. Betul ya. Kamu lakukan itu demi orang tua kamu, betul ya. Terutama demi ibu kamu ya, betul ya. Karena tanpa itu semua kamu gak akan bisa mencapai titik di Jakarta, betul ya. Mas Romy itu bacain karakter aku, pikiran aku, dan kenangan-kenangan yang lalu. Dan itu semua benar-benar. Dan kamu berharap menjadi tulang punging keluarga, kelak nanti ya. Kamu didorong kakak kamu main ayunan, betul ya. Betul, itu memorinya ya. Betul, betul. Ya kaget sih, gitu. Cuman takut juga karena, wah dia tahu dari mana. Karena ini berhubungan sama warnet ya. Kamu cabut dari sekolah. Kok tahu sih? Tapi ketahuan orang tua kamu ya, betul. Sumpah, sumpah, bener, sumpah. Sumpah tahu gue dimarin sama orang tua gue, dia tahu. Ngaco, bener-bener. Tahu gak kenapa kamu belirikan? Dan kamu memilih kotak, tahu gak kenapa? Memang dari awal, saya ngarahin biar kamu memikirkan kotak. Tahu gak dari mana? Enggak. Lihat sini ya. Lihat sini ya. Lihat. Lihat semuanya bertiga. Lihat ya. Lihat di cendela-cendelanya. Lihat di cendela-cendelanya. Bagaimana caranya saya dapat mempengaruhi mereka untuk memikirkan simbol yang sama dengan yang saya pikirkan? Karena mereka sudah cukup lama berada di kampus tersebut, maka secara tidak langsung akan mudah bagi saya untuk menanamkan kepikiran mereka simbol-simbol tadi. Lalu bagaimana saya dapat mengetahui apa memori yang mereka pikirkan? Sebetulnya saya mengetahui memori mereka bukan dari simbol itu tadi. Memori tersebut saya dapatkan dari reaksi mikro mereka dan bahasa tubuh mereka di saat mereka merespon dengan eksperimen saya. Setiap manusia memiliki panca indera dengan kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Dan setiap harinya, kita selalu menggunakan panca indera dan intuisi kita dalam mengakses dunia kita. Hari ini, saya akan mencoba bereksperimen menggunakan panca indera manusia. Oke, saya tahu kan Anda, semua indera kita memiliki kelebihan mereka sendiri-sendiri. Karena di saat salah satu indera kita diturunkan, maka indera yang lainnya akan meningkat. Dan untuk menguji eksperimen tersebut, saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Anissa. Hai Anissa. Dan bersama Anissa, kita akan mengunjungi yasan mitra-netra untuk membuktikan teori saya. Seperti apa? Ikuti kita. Ketika Anda menguji eksperimen tersebut, saya akan menguji eksperimen tersebut. Jadi sudah 15 tahun. Tipikal kegiatan setiap hari apa, Ibu? Yang rutin, kegiatan kami pada dasarnya memang rutin. Yang diantaranya produksi buku, layanan pertustakaan, penampingan belajar, lalu kursus komputer, kursus musik ada. Boleh nggak boleh ditunjukkan kegiatan? Kegiatan yang gimana? Boleh. Selamat. Selamat malam. Hai semuanya. Kita ada penggunaan di sini. Silahkan Mas Romy masuk. Ini salah satu bekal yang kami berikan pada Tuna Netra. Karena sekarang kan kita sudah hidup di era global ya. Kita semua adalah warga dunia. Jadi memiliki keterampilan berbahasa Inggris itu wajib menurut kami. Supaya mereka nanti juga bisa go internasional. Bisa tunjukin tempat selanjutnya. Iya. Selanjutnya saya ingin. Thank you, Miss. Thank you, Miss Emma. Ini tempat apa, Ibu? Ini adalah ruangan untuk anak kreaturan era berlatih musik. Oh, ini ruangan musiknya ya? Iya, ruangan musik. Oke. Bisa dinyatakan? Iya, renggarnya. Kira-muka ya? Itu ada tinggal satu orang ya. Biasanya berapa orang? Biasanya banyak. Ada lima sampai setiap orang. Lipas sampai setiap orang ya. Mereka punya grup band. Tadi saya pikir malah ada banyak di sini dari juaranya. Ya, kalau dia. Bicara mengenai musik, Ibu saya ingin mencoba sebuah eksperimen dengan salah satu muridnya. Bisa nggak diajak minta waktunya? Boleh. Iya. Boleh. Kita panggil ya? Iya, dipanggil. Oke. Oke. Bisa keluar sebentar? Ya, ini oke. Kenalan dulu sama Mas Romy. Halo, oke. Saya minta waktunya, boleh. Tapi saya mau nanya, kenapa tertarik dengan musik, Oki? Bisa mengekspresikan isi Oki. Oki, saya minta waktu sebentar ya. Saya mau coba eksperimen mengenai auditori. Karena kemain musik, saya rasa mudah buat Oki. Tapi nanti yang dites bukan cuma Oki, tapi ini selalu. Bagaimana eksperimen ini bisa terjadi dan bisa berhasil? Karena selagi waktu di awal, saya menyebutkan dengan intonasi suara yang berbeda. Terima kasih.